Apakah Nakama menyadari bahwa disini ada keluh yang berhubungan dengan kekuatan buat iblis Luffy jika sudah awakening, yang sekarang telah kita ketahui bahwa kemampuannya adalah batasan dari imajinasi Luffy sendiri. Nah ini second Luffy yang sedang menggunakan imajinasinya untuk memerintahkan kekuatannya yaitu Piton untuk mengejar Doflamingo. Nah ini dia kekuatan Luffy yang dia namakan Piton yaitu ular, lalu dia seperti berbicara kepadanya untuk mengejar Doflamingo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itu dia for shadow atau keluh dari Oda Sensei tentang kekuatan awakening buah iblis Luffy, yang sekarang sudah terbukti di akhir pertarungan melawan Kaido saat buah iblisnya bangkit yaitu Hito-Hito no Mi model Dewa Matahari Nika. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya ke nakama yang lainnya!